Intro Oke kita akan mengumumkan Pemenang kuis twitter Ah baru mau joget dimati Karena kan bacain kuis enak pake joget Oke pemenangnya adalah Ada dua ya Lihat bisa dibacakan Oke disitu juga gak apa-apa Dan inilah dia pemenangnya Iya Pemenangnya adalah At ini talk show ikea Maaf boleh minta foto bareng gak Aku mau nunjukin ke temen aku Kalau pangeran itu ada At Andre Taulani Hashtag ini saulam 13 Ikea Keira keira Silahkan Reza Dika Maaf neng At kera syabira bisa agak munduran dikit Enggak cantiknya kelewat Oke Ini underscore kosong At ikea underscore rienda Hashtag ini saul 13 Ikea Selamat Untuk kedua pemenang Untuk kedua pemenang Gini Ustaz Gini Ustaz Kan si Jangan dibagi dua Pak Ustaz Jadi dia ceritanya mau betulin Tip saya Saya minjam Rusak Jadi begini pak Tuh Yang benar saja dong Tapi kan Tidaknya ada usaha Niat dari saya untuk membenarkan Ya Pak Ustaz begini ceritanya Awalnya nih marah-marahan nih Di bawah radionya Sampai ke injek-injek rusak Nah dia gak mau memaafkan Nah ini mau ngebenerin Gini Nah gitu Gimana nih Pak Ustaz Seperti apakah kita harus memaafkan Atau harus gimana nih sebetulnya Baik Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata maaf itu Kalau kita lihat Sifat pemaaf Atau kata maaf itu Dari al-afu Ya Allah itu punya sifat pemaaf Maha pemaaf Al-afu Nah Maaf itu Al-afu itu Sebetulnya Arti kata dasarnya adalah Menghapus Atau mencabut akar Ya Menghapus Atau mencabut Akar Nah Kalau orang Memaafkan Dia harus Tidak hanya menghapus itu semuanya Tetapi juga harus mencabutnya Jadi jangan ada yang ditinggalin Ya Memaafkan tetapi dengan syarat gitu Nah ini kan Banyak sekali orang yang Oke saya maafin Tapi ada syaratnya Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu Nah Ini yang tidak baik Karena kalau misalnya kita lihat Di dalam satu ayat Di dalam Al-Quran disebutkan begini Sifat-sifat orang yang bertakwa Itu Pertama Jadi yang Menahan amarahnya Dan Wa'afina aninas Jadi yang saling memaafkan Nah yang menariknya Kata-kata Wal-kathim Ini yang menahan amarah Sebetulnya Al-kathim ini Artinya bukan menahan Kata dasarnya itu Al-kathim itu menelan Jadi kalau misalnya tadi marah ya Kalau misalnya kita kunyah Makanan Ada sisanya gak? Ada Ada Tapi kalau kita telan itu gak ada sisanya Misalnya permain kita kunyah Kan ada sisanya Tapi kalau kita telan gak ada sisanya Nah amarah juga sama Kalau marah itu Orang-orang yang bertakwa itu Dia tuh harus menelan amarahnya Jadi gak ada sisanya Nah kemudian Wa'afina aninas Yang saling memaafkan Memaafkan disini itu Menghapus Jadi melupakan Kesalahan-kesalahan orang Nah Di dalam bulan Ramadan ini Kita diajarin sama Rasulullah S.W.T Doa yang indah sekali Allahumma inaka afuung Tohibul afwa Fafu'anna Jadi artinya Ya Allah Engkau lah yang Maha pemaaf Engkau mencintai pemaafan Karena maafkanlah kami Maafkanlah saya Nah layak gak kita Mendapatkan maaf dari Allah Kalau kita tidak mau Memaafkan sesama kita Nah ini Jadi kita harus saling memaafkan Agar supaya mendapatkan pula Pemaafan dari Allah Kira-kira seperti itu Kalau istilah itu Ada Forgive but not forgotten Memaafkan tapi tidak melupakan Kalau ada istilah kayak gitu Itu bener gak Tad? Nah itu yang sebetulnya Tidak boleh ya Artinya sebetulnya Memaafkan disini Memaafkan dalam artian Menghapus semua Atau mencabut semuanya Sama sekali udah Sama sekali Dimaafkan Saya nanya Sapi Boleh boleh Kalau misalnya saya kesel nih Amalian nih ya Saya memarah Amalian nih Buat gitu Cuman saya ingat kata-kata Ustaz tadi Wah lebih baik ditelan gitu Tapi kan udah keburu kesel Tadi saya marahin beginian Kambing lo Itu gimana Yang penting kan saya udah keluar Dilapiasin ke tempat lain Dilapiasin ke tempat lain Tapi saya Masalahnya sama dia udah Wah saya telan gitu Gini Natora Jadi sebetulnya Permasalahan puasa ini Asyam ini Permasalahan pengendalian nafsu Jadi pengendalian itu Ketika kita mau marah Atau mau melampiaskan Itu tidak kemudian menjadi Mencari korban yang lain Atau kambing hitam yang lain Walaupun itu barang gitu Nah jadi tidak baik juga Seperti itu Karena harus dikendalikan Dengan apa Dengan yang menelan tadi Nah biasanya Rasa marah itu Bisa menjadi energi Yang sangat positif Ya rasa marah Karena marah itu Kita bisa menjadi energi itu Nah energinya Tetapi jangan mengeluarkan Menjadi dampak yang negatif Tapi alihkan kepada Sesuatu yang positif Kan ada orang marah-marah Kemudian jadi banyak kerja Dan lain-lain Maafin gue kalau gitu ya Terima kasih Pak Ustadz Penjelasannya Terima kasih banyak Maafin ya Ya maafin Ya maafin ya Terima kasih juga Pak Menonton serius Terima kasih Jangan lupa Tonton Ini Saul Setiap hari di bulan Ramadhan Jam 2 sampai dengan jam 3 hari Ya tentunya besok Kita akan kembali lagi Mas Sidi Ini Saul Ini Saul Ini Saul Berjalan bersama Bersama-bersama Ini Saul Ini Saul Ini Saul Berjalan bersama Bersama-bersama Ini Saul Terima kasih 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 Terima kasih